Informasi selanjutnya pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI untuk wilayah Kabupaten Batanghari. Bertempat di teras pendopo rumah dinas Bupati Batanghari, sebanyak 45 orang pengurus yang terdiri dari 39 orang Dewan Pengurus Daerah dan 6 orang Dewan Pertimbangan PPNI dilantik oleh Ketua DPWP PPNI Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menyampaikan, organisasi keperawatan PPNI sendiri sejatinya adalah organisasi yang diharapkan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan kemanusiaan kepada perawat yang mendapatkan tindakan kurang menyenangkan saat melakukan praktik keperawatan. Dikatakan Fadil, tugas perawat seperti yang sama-sama diketahui adalah menerima pasien sesuai dengan prosedur pemberian asuhan keperawatan dengan tidak memandang latar belakang suku, ras, golongan maupun ekonomi. Memberikan obat yang diinstrusikan oleh dokter dengan ketepatan waktu maupun dosis dan tidak kalah pentingnya adalah memberikan perhatian kepada pasien dalam bentuk empati dan simpati. Tadi dalam sama kita kasihkan pelantikan pengurus DPD-BPNI Provinsi Bupati Batanghari 2022-2027. Kita harapkan ikatan perawat di Batanghari ini menjadi tempat wadah. Wadah bagaimana Provinsi Bupati Batanghari untuk mengingat kepercensinya. Nanti mereka bersatu rami, itu juga akan berbagi pengalaman mencari solusi dari perusahaan yang berkah atas. Kita tahu tantangan keman semakin komplit, bahwa masyarakat ingin tenangkan dengan cepat. Pengen pegawai yang handal, pegawai yang tanggung. Kita harapkan nanti PPNI menjadi trigger atau mungkin untuk menciptakan perawat tanggung di perawat yang berkah atas. Ini harus profesional. Jadi bagaimana mereka paham dengan etika profesi mereka. Kemudian bagaimana niat awal di perasaan yang ingin jadi perawat harus berkelasanakan saja. Kita tekin, niatnya pasti mulia. Sementara itu, Umar, Ketua PPNI Provinsi Jambi mengatakan, untuk perawat di Provinsi Jambi ini kurang lebih ada sebanyak 4.000 orang, yang terdiri dari tenaga honorer dan ada juga yang masih tenaga kerja sukarela atau TKS. Untuk di Batanghari sendiri, kurang lebih ada sebanyak 300 orang perawat, dan diharapkan pemerintah daerah mau mengusulkan atau memfasilitasi pegawai tersebut menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sesuai dengan masa kerjanya. Ini pengurus perjalanan dengan pelacar, koordinasi, kolaborasi, tak lupa komunikasi untuk bersinergi, untuk pemajuan perawat, khususnya di Batanghari, juga Provinsi Jambi. Dan lebih luasnya lagi Indonesia. Di mulai yang di? Yang di PES, sumar di SK, sumar di SK, ya, NS, NS itu berlar. Jurni Firdaus, Jek TV, melaporkan.